Desa Kain Nilo, Kejamata, Barombo, Samping, Khuskes Mas Kain Nilo. Istri saya namanya Hacias Al-Hanakai Sambi, adik-adik di tempat ini. Jadi sebelum saya bercerita dengan saya, saya juga bercerita dulu antara belakang saya. Kalau saya punya profesi, mungkin banyak orang yang kenal saya. Saya kadang di Bali Ustaz, karena saya pergi jerama kalau ada orang meninggal, mana si Haji. Saya juga pun pimpin Haji, bahkan baru-baru saya jerama, kasihnya di sini, masuk di Taboro. Jadi orang pasti kenal saya. Dua profesi saya adalah pengobatan. Saya yang dirili, kalau di Indonesia Alhamdulillah, ini, bahkan saya sudah pernah beberapa negara saya datangi berobat. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Yaman, ke Orjadu, ke India, ke Pakistan, maka mungkin tidak bisa dihidup. Nah mungkin, bapak-bapak mungkin mengenal saya. Inilah namanya, Haji Nasional As-Dekatan. Karena saya umrah, dikasih umrah 15 hari, dikasih tinggal 3 bulan sampai 6 bulan baru balik. Itu provisi saya, pengobatan saya. Dan dia isin Allah banyak orang yang sembuh karena pengobatan saya. Kemudian saya bercerita untuk diri saya. Saya ini juga selalu sakit. Saya mau membantu orang, tapi saya selalu sakit. Tapi saya yakin cocok, manusia sebagai manusia yang mesti saling membutuhkan. Antara yang satu dengan yang lain, baru bisa sempurna. Maka saya mesti harus cari obatnya. Nah saya sudah pernah ingat kalau rumah sakit Makassar, Jakarta. Kalau senoan sudah pernah masuk. Hikmah sudah pernah masuk. Awang ros sudah pernah masuk. Kalau talak, keseringan masuk. Pasti kita bertanya, penyakit apa yang saya dirita, yang tidak berkesudahan. Padahal saya kadang konsultasi di Malaysia, di Singapura. Kadang-kadang saya obati, profesor doktor saya obati, saya juga konsultasi. Dia kasih malas, saya coba. Bahkan ada satu penyakit saya yang namanya gula darah ini, kaki saya ini habis amputasi. Tapi inilah berkat Tuhan. Inilah kekuasaan dan kelebatannya Tuhan. Kenapa? Saya tidak sengaja bisa berkenalan dia SOB. Waktu itu saya undang sahabat saya datang di rumah saya pagi-pagi, makan sarapan. Dan biasanya saya kumpul orang, suruh ibu masak. Misalnya di Kalamuru, kemudian diundang orang. Maka saya mengundang beberapa sahabat saya datang. Pada saat itu sahabat saya dengan sahabat saya bercerita dengan orang itu, bahwa ada begini-begini SOB. Mungkin sahabat saya juga baru juga berkenalan itu satu minggu itu SOB. Kemudian sahabat saya mau nanggapi. Sudah pernah diundang ustaz, bilang mulut. Dia bilang berapa harganya? Dia bilang satu pasang ini, tiga juta tiga ratus. Itu sahabat saya langsung minta sama anaknya. Namanya dia, dia. Aku bilang orang ini, yaitu ini orang. Transfer sekarang. Dengan isi Allah, apapun saya sebut namanya itu orang? Boleh. Namanya itu sahabat saya yang tadi, Pak Dengrewa. Abdul Rahman Dengrewa. Ketemulah sahabat saya di rumah saya namanya Isahi, Azura. Yang pernah ngasih ambil tadi orang ketiga tadi, belum dirimai Allah. Akhirnya, bayar dia bayar. Akhirnya sore itu, Pak Rahman membawakan saya. Nah, saya coba minum. Hari pertama, ke-dua, ke-tiga, satu minggu. Ih, kok lain-lain. Lain-lain itu, kayak saya punya dengan isi Allah itu enteng. Kemudian sesuatu yang anil. Dan kalau orang gula itu, itu biasa begitu. Apanya itu? Itu, Pak. Itu, itu. Karena ini adalah seksi istri saya. Tidak berani bercerita kalau sesuatu itu tidak begitu. Gula darah saya. Biasa saya suntik, saya sudah suntikin sulit. Sudah minum. Pokoknya tidak ada yang tidak diminum. Bahkan tidak ada ini juga daun-daun yang tidak diminum. Nggak, saya beroposik obat di orang. Nah, gula saya paling dibawa. Biasa 400, 600. Nah, bahkan biasa saya di Kalontala. Setiap bulan itu, masuk ke Kalontala di... Aruh, air-air ini. Di apa namanya? Di bengkel. Satu bulan, musik saya masuk rumah sakit satu kali. Satu minggu di bengkel. Nah, dengan kita mulai SOP, saya coba minum. Satu bulan, buh, bedanya besar. Terus, buh, coba. Nah, dikasih parahman. Dikasih parahman, saya minum. Tidak tahu, berapa bulan bisa minum. Tidak berhitung, ma. Karena kayak nak kami, saya minum terus. Akhirnya, subhanallah, buh, mahasudi Allah. Saya biasa kalau lagi setelah bulan pagi, setelah itu 10 menit, saya uji bulan dana saya, cuma 220. Pegu tangan untuk dengan buah. Dan dengan isi Allah, saya mungkin sudah ada 6 bulan, tidak 2 bulan lagi masuk beker. Bahkan mungkin ini kimia parma di depan ini, juga mungkin dia rasa saya sudah mati. Karena kan setiap bulan saya ambil 3, 3 di sini. Mungkin dia ambil saya ini sudah mati. Atau kalau bukis mas kayu ilo, mungkin mau ambil saya masih hidup. Dan ini ada salah satu, adik saya, dan ini pasti dia bilang kalau mati, pasti ada berita. Tapi kalau kimia parma di sini, pasti dia bilang mati. Kalau di Kalontala, nanti 3 di atas, ya pasti semua orang dengan saya. Siapa saya? Karena pernah kejadian katanya, saya bilang rumah sakit, gula darah saya anak ratus. Saya pasakan dua. Dokter bilang kalau ada apa-apa, saya bilang tidak ada salah. Karena ada faktor lain, yang mungkin saya harus ke 2.000 hari. Karena ada beberapa orang-orang yang mau dikasih nikah. Di hotel. Nah kalau saya tidak kasih nikah, hilangin saya punya, aku berdapatan. Karena itu, ada orang-orang pejabat yang mau dikasih nikah, dari Palu, dari Kedang, dari Muka Harta, banyak itu. Jadi kalau ada di sini yang mau begitu, hubungi saya. Alhamdulillah sekarang, saya punya gula darah dengan isi Allah. Bukan dibilang normal, tapi 2.000 hari 20.000. Sudah diambal normal. Karena, saya kena gula darah itu di Mekka, waktu jaman tsunami. Jadi waktu tsunami, saya masih tinggal di Mekka, kena sampai sekarang. Baru sekarang ini, alhamdulillah, saya agak tuntas. Kenapa saya tidak tuntas? Saya tidak pernah melihat dimasukkan ke rumah sakit. Setelah ini berkah sama saya, maka saya, pasiennya datang di rumah, saya sakit datang. Banyak juga orang beropak. Nah, salah satu, pernah ada kejadian aneh hari ini, namanya, Dayai Sungguh, saya silaturahim, ke rumah temannya. Tiba-tiba dia bilang sama saya, tidak bicara tentang SOP. Maka dia bilang sama saya, Pak Ustaz, bikin dulu lihat kakak saya, karena kakak saya sudah mau mati. Dan dia mau minggu lompat. Sudah jenuh. Sudah bosan di rumah sakit sini. Sudah. Dan dia sudah tinggal mati. Karena apa saja masuk, kalau masuk satu sendok, menurut keyakinan dia ke luar satu kiri. Tidak bisa lagi. Maka dia isi Allah, saya ke sana. Nah, akhir ke sana, saya owati dia, namanya saya kita baru kolak orang, anak-anak-anak. Setelah tiga hari, kemudian, dia ambil itu SOP. Karena saya bilang SOP sama eksekusi. Saya tidak mau sebut eksekusi, eksekusi. Karena kalau eksekusi, masih ada, kita eksekusi, betul-betul. Dengan kekuasaan Tuhan, karena itu, kanker apa? kanker servis. Jadi, ya, kita takkan kanker lah. Kanker lah. Setiap anak keluar, ada keluar di jauh-jauhnya, macam-macam. Jadi, dia sudah tidak junggu. Dengan kekuasaan Tuhan, dia minum, saya tidak ikut SOP satu minggu. Mulai perkembangannya besar. Sehingga dia pesan lagi, osokusi. Dengan keedisi Nahuab, kita tiga minggu, kemudian saya ke sana, saya heran. Herannya saya, ada yang jumpai saya, di rumahnya beliau ini, karena rumahnya itu ada mungkin lima puluh meter. Saya bilang, siapainya? Dia bilang, masyenta. Masih mau pesan. Akhirnya saya pesankan kepada beliau, sekarang sudah minum mana, empat ya? Baru empat. Dan insya Allah, perkembangannya luar biasa. Maka ada orang bertanya kepada saya, kenapa Ibu Ani itu nanti? Tuh, istrinya SD, karena dia tidak mendengar kayak ini, SOMB. Yang sumpah. Kenapa orang bisa panjang umurnya ketika ada usaha? Usaha itu sehingga turulah sunnatullah lidahullah. Kalau dia bilang, orang bersikir, baca Al-Quran 30 news, bisa sembuh tanpa asbah. Tidak mungkin. Haruslah asbahnya, sehingga bisa banyak bonggol. Kalau tidak ada istrinya, saya mungkin, saya sudah meninggal. Luar biasa itu. Kalau tidak ada asbah. Selanjutnya, ada datang di rumah, orang dari pulau, Pak. Itu orang di pulau, pulang stroke. Dari awal perasaan apa? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, di bawah Allah dari pulau ke rumah. Saya obatir hari ini, mulai ada persumbangan. Kasih minum, dengan istrinya Allah, irada Allah. Dalam waktu dua hari, langsung jalan. Alhamdulillah. Langsung jalan. Nanti saya bikin nanti, bayinya semua, ada semua nih. Luar biasa, Pak. Kemudian ada lagi di rumah saya, namanya Denasa. Muntara, mulai dari jam 12 malam. Muntara, Muntara, Muntara. Semua orang sudah siap-siap di mobil, orang mau jemput dia. Akhirnya, dengan istrinya Allah, dipanggillah saya. Maka saya akan tahu dua bungkus SOP. Nah, dengan istrinya Allah, dua sasek, saya kasih minum, satu dulu, berusaha antara itu. Kasih minum satu, jam, dua jam kemudian, dengan istrinya Allah, enak, dan tidak jadi, dibawa ke rumah sakit. Walaupun rumah sakitnya, gratis, tapi kalau sudah masuk rumah sakit, pas keadaan di luar biaya, waktu tenangkan. Maka itu, saya sarankan, kalau ada di luar biasa, minum merdios SOP. Insya Allah, kita akan sembuh dengan istrinya Allah. Dan saya sudah tinggal di sini, makanya mungkin penduduk bicara, beliau, beliau, tidak dirasakan, saya rasakan sendiri. Jadi, selanjutnya lagi, saya biasa, kalau saya pakai sisi, rontot saya punya mambu. Sekarang dia yang isi, kalau dia dikasih begini, rambut saya, tidak ada yang rontot. Dulu kalau sisir, rontot. Dulu biasa, 6 bulan, kemudian biasa, kelihatan banyak rambut putih. Ini saya lakukan. Banyak rambut putih, dan di sini adalah, boleh kita lihat. Saya umur saya, memang masih muda, masih umur 49, tapi mungkin ada yang umur 35, atau 30, yang mana sudah punya, saya bisa ditasun. Selanjutnya, ada pasien saya dari Jakarta, orang stroke, namanya Pak Murullah, dia wapil di sini, dia wapil kerayu, satu minggu dia punya isi Allah, dia bisa jalan, jaraknya 1 kilo sekengat, 3 kilo BP. Jadi, luar biasa ini, Pak SOP, saya, diri informasikan kepada, luar biasa, dengan isi Allah, kalau kita minum, SOP, sama usul fusing, yakin, bahwa kita pasti, akan panjang umur. Pasti panjang umur, karena ada asbak, yang menyebabkan, kita bisa panjang umur. Makanya, andai keinginan, kemarin, tidak jadi mati. Kenapa tidak jadi mati, kemudian dapat SOP, saya hati. Kedua, sahabat saya, dari milahan, saya biasa ikuti sikirnya, kenapa mereka mati, dengan kanker servis, karena dia belum ketemu dengan SOP. Sebab nanti turun, orang bisa panjang umur, kalau tidak punya hati, kalau ada asbaknya, yang bisa menyebabkan, orang sungguh, maka panjang umur. Karena, kenapa? Selalu, yang namanya, kesehatan gitu, namanya asbak, harus dicari, kemudian, turunlah di dalam, Allah, kasih saya, Tuhan, sambil berdoa. Maka ini, sekali lagi, tepuk tangan untuk SOP. Dan tepuk tangan untuk sopa saya, Pak Doraman bin Rewak, karena kasih, saya cinta. Dengan jenisnya, saya ucapkan banyak, terima kasih kepada, keuntungan hari ini, dan semuanya, terutama, guru.